Setan, Alex melangkakan kakinya pelan, dia sudah tidak sabar bertemu dan berusaha menahan diri dengan santai Alex mengentuk pintu yang berada di depannya pelan. Tok, 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 assalamualaikum, salam Alex sembari mengetuk pintu pelan. Waalaikumsalam, kamu sudah datang, ayo masuk. Sudah ibu, jawab Alex terdengar dingin namun masih begitu pelan, mencium telapak tangan kanat, tanda sopan pada orang tua. Kemana adikmu dan yang lainnya, begitu masuk karena menuntun Alex duduk di sopa dan memberikan pertanyaan karena melihat tidak ada siapapun di samping Alex. Ada bu, tadi Alex duluan, kalau menunggu mereka bisa jamuran nanti. Wajah Alex tetap datar dan dingin saat mengucapkannya, entah karena ingin tersenyum atau bagaimana, dia sudah tahu sikap dari Alex sendiri. Rain, sayang, kemarilah, panggil kanak. Suara langkah kaki terdengar bersamaan dengan jawaban yang keluar dari dalam mulut Rain. Iya bun, sebentar. Apa tamunya sudah datang bun? Tanya Rain, dia belum melihat jika ada Alex yang diam sambil memperhatikan Rain. Pertemuan pertama setelah sekian lamanya mereka berpisah, sungguh Alex sangat senang dalam hati, dia tidak menunjukkan sikapnya itu. Temanika Alex sebentar ibu ke belakang dulu, baik bun. Rain duduk di seberang sopa, dia masih diam sambil memainkan jari-jarinya. Dia tidak tahu harus berbicara apa, sedangkan Alex terlihat diam saja, namun selalu memperhatikan setiap kecil gerakan Rain dengan ekor matanya. Tanpa sadar sudut bibirnya terangkat, Rain terlihat mengemaskan. Tan asila mata, Al capek endong, sini tante gendong, tapi di belakang ya, kamu kan sudah besar. Besal ante dalipada Al, tante dewasa Al, ama besal tan, terserah kamu lah Al. Peli berjongkok agar Al bisa naik ke punggungnya, kemudian mereka melanjutkan langkah mereka. Selama perjalanan tidak ada pembicaraan di antara ketiganya. Peli pun sama dia diam saja, karena setiap kali dia mengeluarkan suaranya, selalu kalah dengan kedua keponakan kecilnya itu. Meski di kampus, dia pintar dalam hara berdebat dan menjawab setiap pertanyaan yang diajukan, tapi jika sudah berhadapan dengan ketiga keponakannya, dia selalu saja kalah dan bungkam, daripada dia kesal sendiri. Beberapa saat kemudian, mereka bertiga, sudah sampai di depan sebuah rumah sederhana. Peli menurunkan Al dari gandongannya, mereka memasuki teras, belum masuk, Leksa berbicara pada para paman bodyguard yang ikut. Paman-paman, terima kasih sudah antarin Leksa. Ucap Leksa, dia tidak pernah lupa untuk berterima kasih, setiap kali dijaga maupun diantar kemanapun. Senyum Leksa dan ucapan terima kasih membuat semua para bodyguard terharu, setiap kali mendengarnya karena sangat jarang, ada orang yang berterima kasih selama mereka bekerja, apalagi ini adalah anak kecil, sungguh sangat sopan bukan? Tidak perlu nona, itu sudah tugas kami. Tidak paman, itu pantas para paman dapatkan karena kalian sudah menjagaku. Sudah kembali ke tempat masing-masing sesuai arahan kakak dan daddy selama kita berada di sini, perintahnya lagi dan tidak mau membahas apapun, cukup sampai di sini. Peli hanya tersenyum, bukan hanya kalah berdebat tapi sikap pun lebih dewasa keponakannya daripada dirinya. Sungguh beruntung tuan besar memiliki keluarga seperti nona kecil, batin para bodyguard yang melangkah ke tempat masing-masing. Siapapun pendampingnya suatu saat nanti akan sangat beruntung, iya meski terkadang kejahilannya membuat semua orang pusing dan kesal, batin Peli memuji sekaligus mencibir. Tante jangan melamun, Leksa tidak bisa mengusir setan lho. Siapa yang melamun? Gilah Peli. Lah, tante gak mau masuk terus dari tadi diam kayak patung, Leksa pikir tante kesambet soalnya dengar-dengar hutan ini sangat sepi, apalagi kalau malam, pasti banyak setannya. Leksa melangkah masuk ke dalam rumah dengan santai meninggalkan Peli yang sudah kesal sambil mengelus dadanya pelan, sedangkan Al cekikikan di belakang Leksa. Untuk keponakan tersayang, gumam Peli pelan kemudian ikut melangkakan kakinya masuk ke dalam rumah. Setelah beristirahat cukup lama, mereka semua pergi ke pantai, menikmati sore dengan bermain pasir, serta menikmati matahari tenggelam. Memang pulau ini cukup terpencil, namun fasilitas jangan diragukan lagi. Kak, semua ini dari mana? Rain melihat semua barang-barang itu, terasa aneh karena dia tidak pernah melihatnya meski semua ada di pulau ini. Kakak yang bawah, wah pasti di sana banyak barang seperti ini, antusias Rain. Pasti kakak Ipar, banyak. Malahan kalau kakak mau nanti setelah Leksa dan yang lainnya pulang biar dikirim yang banyak. Ucap Leksa yang merasa lucu melihat binar mata Rain sungguh mengemaskan. Ayo kakak Ipar kita bermain lagi, nanti kita akan memakan semua itu setelah selesai bermain. Dan kakak Ipar tenang saja, karena di dalam jet masih banyak, cukup untuk kita semua. Kalau masih kurang nanti biar kak Alex yang beli. Ucap Leksa dengan ceria sambil menairik tangan Rain menuju bibir pantai. Sedangkan Al bermain pasir untuk membuat istana pasir bersama Peli. Sedangkan Alex merebahkan dirinya di kursi sambil memegang jus jeruk serta buku di tangannya. Dan tak lupa iPad yang diletakkan di meja samping kursi yang dia tiduri. Dia mengawasi para gadis yang bermain. Diet Setelah puas bermain dan makan snack di pantai, mereka semua kembali ke dalam rumah membersihkan diri masing-masing dan beristirahat sebentar, setelah itu mereka makan malam bersama. Bun rumah ini terasa ramai, Rain suka. Ucap Rain dia sedang membantu ibunya menata beberapa makanan di meja makan. Benarkah? Iya bun, apa jika ayah kembali juga akan ramai seperti ini pasti sangat menyenangkan. Jika saja ayahmu selamat sayang. Maafkan bunda yang belum bisa memberitahukan kenyataannya. Batin karena hatinya merasa sedih namun dia berusaha kuat. Untuk sekarang Rain lah yang harus dia lindungi kalau untuk suaminya karena tidak tahu apakah dia selamat atau tidak. Jika memang selamat pasti suaminya akan mencarinya. Bun, bun kau diam. Ayah pasti ayahmu akan pulang jika pekerjanya sudah selesai. Ucap Kana lembut, sebenarnya dia tidak tega berbohong, namun ketika setiap kali melihat wajah sedih Rain ketika merindukan ayahnya. Tanpa mereka berdua sadari, Alex sedari tadi bersembunyi di balik tembok. Nyet ingin ke ruang makan dia urungkan, kemudian Alex kembali ke kamarnya. Malam ibu Kana, ucap Lexa. Malam tante, maaf peli tidak membantu. Tante menyiapkan ini semua, merasa bersalah. Tidak apa, sudah ada Rain yang bantuin tante. Wah, banyak makan. Al berbinar melihat lauk pauk yang berada di atas meja. Bibi memang tidak bisa menjadi menantu idaman, bu. Masuk dapur saja tidak pernah apalagi memasak. Leksa, apa tante? Santa Leksa dia mengambil beberapa lauk yang berada di atas meja tidak peduli dengan wajah kesal peli. Tidak jadi, kesal peli. Kakakmu mana? Apa dia tidak makan malam? Bukan tidak mau tante, tapi kakak ada pekerjaan dari dedik, biar nanti Leksa antar makanan ke kamar kakak. Atau kakak ipar saja yang antar? Rain menunduk malu. Ya sudah, kalian makanlah nanti biar Rain yang antar makannya. Putus Kana. Mereka pun makan malam bersama tanpa Alex dengan hening, hanya suara sendok yang saling berdentingan. Setelah mendengar pembicaraan Rain dan ibu Kana, Alex menuju kamarnya. Rasa laparnya hilang begitu saja. Dia mengambil iPad yang diletakkan di meja samping kasur. Dia menyentuh layar itu dengan cepat. Entah apa yang dia ketikkan? Dia sedang fokus. Setelah itu dia menelpon seseorang yang selama ini menjadi orang kepercayaannya. Halo? Iya Tuhan, ada yang bisa saya bantu? Tolong kamu cari seseorang. Foto dan data diri sudah saya kirim lewat email. Sudah sangat lama saya tidak ada laporan dari orang yang menjaganya. Baik Tuhan. Apa ada lagi? Untuk sementara itu saja dulu. Jangan lupa, selama saya tidak aktif, tolong kamu handle semua pekerjaan. Kamu tahu kan saya tidak menerima penolakan apapun, apalagi pengkhianat. Saya mengerti Tuhan. Setelah itu Alex mematikan teleponnya. Maaf paman, ini Demi Rain. Karena musuh kalian sepertinya musuh keluarga ku juga. Bagiku keluarga ku adalah segalanya terbasuk Ibu Kana dan Rain. Gumamnya pelan. Dia masih melihat seseorang dari layar iPad-nya. Dia melamun, memikirkan banyak hal, hingga suara ketukan pintu membuyarkan lamunannya. Tok, tok, tok. Ceklek. Alex membuka pintu sedikit terkejut, namun dia segera merubah wajahnya seperti semula, seperti membalikkan telapak tangan. Kak Alex, makanan buat kakak dari bunda. Terima kasih. Rain berniat kembali untuk bermain bersama Alexa dan Al di taman belakang. Rumah ini namun diurungkan ketika mendengar suara Alex dari belakang. Rain tunggu. Iya, kak. Bisa temani kakak makan? Boleh. Tapi hanya sebentar ya, kak. Karena Rain sudah ditunggu sama Alexa dan Al. Ucap Rain polos dan benar adanya. Baiklah, ayo masuk. Rain menuruti ucapan Alex dan masuk ke dalam kamar Alex. Kamar ini memang tidak pernah dibuka kecuali ketika dibersihkan. Itu pun hanya sebentar. Selebihnya kamar ini akan ditutup rapat. Siapapun tidak boleh memasuki kamar ini. Kecuali sudah mendapat izin dari pemiliknya. Alex makan dengan tenang. Sesekali sambil melirik arah Rain yang duduk di seberangnya. Yang sedang memainkan jari-jarinya. Mungkin bosan dengan waktu yang singkat. Alex menyelesaikan makannya. Hingga tak bersisa. Apalagi ditemani seorang Rain. Rain mengambil nampang kosong di dekat Alex dan pamit keluar. Setelah meletakkan di wastafel, Rain menuju taman belakang. Sedangkan Alex tetap berada di dalam kamar. Setelah selesai bermain, mereka kembali masuk. Karena hari semakin malam. Waktu yang tempat untuk mengistirahatkan tubuh mereka. Sebelum besok, mereka bermain lagi. Berkas cahaya sore, hari sungguh sangat indah. Apalagi dengan angin sepoi-sepoinya. Tak melayukan semangat ketiga anak kecil yang masih betah bermain sedari siang itu. Tidak bersekolah membuat mereka santai. Ya meski hanya satu minggu mereka sangat menikmatinya. Rain tak henti-hentinya menatap pada cemilan yang berada di depannya. Sangat banyak, apalagi dia belum pernah memakan cemilan itu. Binar-binar itu sangat kentara hingga Leksa terkakak kecil. Kakak iparnya ini sangat luar biasa. Kakak ipar suka. Huhuh. Sambil mengganggu kerasanya dia tidak sabar ingin melahap semua snack yang terlihat menggoda itu. Kakak. Leksa memberikan kode yang hanya mereka berdua yang mengerti. Ham. Singkat Alex yang mengerti. Tante bantuin makan, banyak ini. Ucap Leksa pada Peli yang tiduran ditikar, yang dibeber. Dia tidak peduli dan cukup mengawasi dari dekat. Atta. Al itut mam. Al bersuara terlebih dahulu sebelum Peli. Boleh, sini. Tante lagi diet. Celutuk Peli. Tante kurus kerempeng begitu mau sok-sokan diet. Peli yang mendengar langsung bangun dan menatap tajam ke arah ponakan laknatnya itu. Makan, Tante. Tante tak lapar, nak nih. Ujar Al mulutnya penuh dengan snack hingga menggang lembung. His. Dengan kesal Peli membuka satu bungkus snack itu dan memakannya dengan lahap tanpa bicara sekalipun. Om Arya itu sukanya sama perempuan bohai bukan kayak papan triplek. Celutuk Leksi dia. Tertawa dalam hati. Dia sangat senang melihat wajah tantenya kesal karena dirinya sungguh menghibur. Sedangkan Alex diam saja mendengarkan. Rain dan Al sudah tertawa terbahak-bahak meski tidak mengerti ucapan Leksa. Tapi melihat sekilas senyum Leksa membuat keduanya hanya ikutan saja. Serah? Pas serah Peli dalam hati dia akan bertanya langsung setelah pulang dari pulau ini. Tidak bisa dibiarkan. Masih dengan perasaan kesal, Peli kembali membuka bungkus snack kali ini bukan hanya satu tapi langsung tiga. Apalagi mendengar celotehan keponakannya itu. Dia butuh ekstra tenaga untuk mencerna setiap kata yang keluar dari bibir Leksa. Terima kasih telah menonton!